Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Imbas konflik Rusia-Ukraina, FA konfirmasi timnas Inggris tak akan lawan beruang merah di laga apapun Konflik antara Rusia dan Ukraina memanas, hal itu pun berdampak pada berbagai sektor termasuk sepak bola Salah satunya membuat final Liga Champion 2021-2022 dipindahkan dari St. Petersburg, Rusia ke Paris, Perancis Ini giliran FA yang mengutuk perlakuan keji dari negara pimpinan Vladimir Putin itu Mereka memutuskan bahwa The Three Lions tidak bersedia untuk melawan Rusia dalam kompetisi apapun Baik dalam level senior maupun junior serta para sepak bola Barcelona berencana tampung Bailey dari MU Musim ini Eric Bailey makin terdesak ke bangku cadangan Pasalnya MU mendatangkan Rafael Varane Jika back asal Perancis itu berhalangan, Bailey masih kalah bersaing dengan Victor Lindelof Situasi ini kabarnya membuat Eric Bailey gerah Kabarnya Barcelona pun siap untuk memboyong Bailey ke Camp Nou musim depan Hal tersebut dilaporkan oleh media asal Inggris, Daily Star Laporan itu juga menyebut ada kans MU siap melepas Bailey Barcelona diklaim bisa menebusnya dengan harga 30 juta pound sterling Resmi, Leeds United pecat Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa menjadi juru taktik kesekian yang kehilangan pekerjaannya di Liga Inggris 2021-2022 Leeds United resmi mempecat juru taktik asal Argentina itu karena hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir Leeds United hari ini mengkonfirmasi bahwa klub telah berpisah dengan pelatih kepala Marcelo Bielsa Tulis Leeds United dalam laman resminya Minggu 27 Februari 2022 Lazio vs Napoli Partenope menang dramatis puncaki kelas men Napoli menyambangi Lazio di Stadion Olimpico Setelah imbang tanpa gol di sepanjang paruh pertama Napoli memecah kebuntuan lewat Colorenzo Insigne pada menit ke-62 Kunggulan itu bertahan sampai menit-menit akhir pertandingan sebelum Lazio mencetak gol penyama melalui Pedro Fabian Ruiz muncul sebagai pahlawan Napoli setelah mencetak gol penentu Napoli di injury time babak kedua Dengan kemenangan ini Napoli menyudahi dua rentetan hasil imbang sekaligus menempati urutan teratas klasemen Pasukan Lucianus Paletti tersebut mengkoleksi 57 poin dari 27 pertandingan Sedangkan Lazio tertahan di peringkat ke-7 dengan raihan 43 poin Spezia vs Roma final tim menit terakhir Ilupi menang dramatis AS Roma bertandang ke Alberto Pico tim tamu mendominasi sejak kick-off Spezia kehilangan Kelvin Amian di akhir babak pertama akibat menerima dua kartu kuning Tetapi keunggulan jumlah pemain itu tak lantas bikin laga jadi lebih mudah buat Roma Roma baru bisa mencetak gol di penghujung pertandingan lewat eksekusi final di Tami Abraham Skor 0-1 untuk kemenangan Roma menghiasi laga Dengan hasil ini Roma naik ke posisi ke-6 dengan 44 poin dari 27 laga Sedang Spezia tertahan di rutan ke-16 dengan 26 poin Di laga lainnya Torino kalah 1-3 dari KGD Verona menang 3-1 atas Venezia Barcelona vs Bilbao Dembele cemerlang Barca pesta 4-0 Barcelona menjamu atletik Bilbao di Camp Nou Obama yang membawa tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-37 Barca tampil lebih terengginas di babak kedua dan menambah 3 gol lainnya Dembele mengandakan keunggulan pada menit ke-73 Dembele lantas mengkreasikan dua gol berikutnya yang dibuat Luke Tiong di menit ke-90 Dan Memphis Depay di menit ke-90 plus 3 Kemenangan ini pun mengangkat posisi Los Coles ke urutan ke-4 dengan 45 poin dari 25 laga Buat atletik Bilbao kekalan ini menahan mereka ke urutan 8 dengan 37 poin Dan di pertandingan lainnya Villarreal menang 5-1 atas Espanyol Sevilla menang 2-1 atas Real Betis Real Sociedad menang 1-0 atas Osasuna Augsburg vs Dortmund tuntas 1-1 Augsburg menjamu Dortmund di WWK Arena Di borusan unggul lebih dulu melalui Torgan Hazard di menit ke-35 Augsburg berhasil membalas lewat Colnoa, Serenred, Baze di menit ke-78 Dengan hasil ini, Dortmund gagal memangkas jaraknya dengan Bermuni di puncak kelas men Dortmund masih bertengger di peringkat ke-2 usai mengkoleksi 50 poin dari 24 pertandingan Sementara itu, Augsburg menempati urutan ke-15 dengan 23 poin berjarak 4 poin dari zona degradasi Chelsea vs Liverpool lewat Ramadu Finalti, The Reds juara Piala Liga Chelsea melawan Liverpool di final Piala Liga Inggris 2021-2022 Bertanding di Stadion Wembley, laga berjalan ketat sejak menit pertama Kedua tim bermain terbuka sehingga jual beli serangan pun terjadi Akan tetapi, gol tidak terjadi hingga babak kedua dan babak tambahan berakhir Dalam adu Finalti, Kepa Ariza Balaga gagal mencetak gol sehingga Liverpool menang 11-10 Atas Chelsea dan keluar sebagai juara Penyebab Chelsea gagal juara Piala Liga Inggris Chelsea gagal menjadi juara Piala Liga Inggris Sebenarnya Chelsea dan Liverpool sempat mencetak gol dalam waktu normal Akan tetapi, Farr memutuskan gol tersebut tidak sah karena offside Chelsea kemudian mencetak dua gol pada babak tambahan waktu Hanya saja, Farr kembali menganulir karena alasan yang sama Pada akhirnya Chelsea harus menelan kekalahan lewat adu Finalti Tugel pun menilai timnya membutuhkan sedikit keberuntungan Dan mengubah hasil final Piala Liga Inggris musim ini Momen haru tangis Thiago Alcantara pecah saat batal bela Liverpool di final Thiago Alcantara tak kuasa menahan tangisnya saat dipastikan batal membela Liverpool di final Piala Liga Inggris 2021-2022 melawan Chelsea Thiago Alcantara sebenarnya sudah masuk dalam daftar starting 11 pilihan Jurgen Klopp Namanya bahkan sudah dirilis Liverpool beberapa jam sebelum waktu kick off Nah, Thiago gagal tampil karena cedera pada saat pemanasan Posisinya sebagai starter akhirnya digantikan Naby Keita Angkat topi untuk Edward Mendy jatuh bangun demi jaga gawang Chelsea Chelsea memang kalah dari Liverpool di final Piala Liga Inggris 2021-2022 Namun, sang penjaga gawang Edward Mendy layak diberi apresiasi Mendy sukses membuat para pemain Liverpool tampak frustasi dengan aksi-aksi ciamiknya Menurut statistik Sofa Skor, Mendy melakukan 6 penyelamatan penting Mendy juga diberi rating tinggi yang di 8,2 Angka tersebut menjadikannya pemain Chelsea Dengan rating tertinggi kedua di bawah back tengah The Blues Thiago Silva Liverpool juara Piala Liga Inggris Jurgen Klopp sebut Kao Min Kelleher layak jadi pahlawan Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menilai permainan Kao Min Kelleher Layak membuatnya menjadi pahlawan di final Piala Liga Inggris Keeper 23 tahun tersebut menjadi pahlawan kemenangan Liverpool Setelah mencetak call terakhir Liverpool Sekaligus mengagalkan final tit terakhir dari The Blues Di pusat pelatihan, kami memiliki tembok tempat semua keeper berada Yang memenangkan sesuatu dan Kao Min dapat melakukannya Begitulah seharusnya, benar-benar hebat! Ujar Klopp Liverpool juara Piala Liga Inggris, Louis Dias jadi pemain paling beruntung Ada fakta unik atas kemenangan Liverpool di final Piala Liga Inggris Bisa dikatakan jika Louis Dias menjadi pemain The Reds yang paling beruntung pada laga tersebut Dias baru sumur jagung jadi bagian dari squad Liverpool Ex bintang FC Porto itu juga baru tampil satu kali di Piala Liga Inggris Satu-satunya penampilan Dias di Piala Liga Inggris adalah pada laga final Dan kebetulan, Liverpool memenangkan kompetisi tersebut Banyak penggemar mencolek Harry Kane setelah Dias menuai keberhasilan yang demikian Sebab Kane belum juga mendapatkan trofi meski sudah 9 tahun berseragam Tottenham Hotspur Gosur Manchester City, Liverpool Raja Piala Liga Inggris Liverpool menguguhkan diri sebagai Raja Piala Liga Inggris setelah mengalahkan Chelsea Berkat pencapaian kali ini, Liverpool menjadi pemilik kelari Piala Liga Inggris terbanyak dengan jumlah 9 buah Mereka unggul satu trofi atas Manchester City yang membuntuti di peringkat kedua Liverpool juga pernah merasakan pahitnya menjadi runner-up sebanyak 4 kali Sebelum berubah jadi pemain yang biasa-biasa, Cristiano Ronaldo mending pensiun saja Penampilan Cristiano Ronaldo belakangan ini membuat legenda timnas Perancis Frank Leboeuf Menyarankan sang striker untuk segera pensiun dari dunia sepak bola Menurut Frank Leboeuf, opsi pensiun perlu diambil Ronaldo sebelum sang mega bintang Berubah menjadi pemain yang biasa-biasa saja Saya tidak ingin dia menjadi pemain biasa Dia sudah menjadi pemain yang luar biasa Begitu lama, ujar Leboeuf Saya lebih suka dia menyerahkan karirnya di puncak Daripada mungkin mencoba untuk bermain selama 2 atau 3 tahun lagi Dan tidak menjadi pemain seperti dulu Lanjut, peraih kelar Piala Dunia 1998 ini Denis Zakaria Cedra, Juventus Krisis Pemain Juventus akan kehilangan Denis Zakaria setidaknya selama 2 pekan karena cedera otot Ini berarti ada 9 pemain Bianconeri yang akan absen di semifinal Coppa Italia melawan Fiorentina 3 Maret Federico Giesa dan Kayo Jorge absen musim ini setelah menjalani operasi lutut Sementara Weston McKennie berada di meja perawatan setidaknya selama 2 bulan akibat patah tulang Metatar Salganda Pemen lain yang bakal absen adalah Paulo Dybala, Alexandro Daniele Rugani, Federico Bernardesi, Giorgio Cilini, dan Zakaria Banyaknya masalah otot dalam squad Masimiano Allegri pasti akan menimbulkan pertanyaan seputar metode pelatihan dan perawatan stafnya Dan deal, Barcelona segera resmikan kedatangan Casey Dekat-dekat yang menyelimuti masa depan Frank Casey akhirnya terjawab Landang Pantai Gading berusia 25 tahun tersebut bakal meninggalkan AC Milan dan bergabung dengan Barcelona Kini perpisahan Casey dengan klub yang ia perkuat sejak 5 tahun tersebut tak terelakkan lagi Bagaimana tidak, Casey kabarnya sudah mengatakan ya untuk bergabung dengan Barcelona Kabar tersebut dibocorkan oleh Sport Menurut media yang berbasis di Spanyol itu, Casey kian dekat untuk merapat ke Kemnu secara gratisan Laporan tersebut diakinkan oleh pakar transfer Italia Alfredo Pedula Yang menyampaikan jika Barcelona telah memimpin perlombaan dalam perburuan tanda tangan Casey Pernyataan Abramovic soal Chelsea disambut kritik ex-Manchester City Pernyataan Roman Abramovic yang menyerahkan kontrol Chelsea pada yayasan amal klub tersebut mendapatkan kritikan keras dari ex-back Manchester City, Micheas Risar Ia mengatakan Abramovic mestinya bisa melakukan lebih dari sekedar memberikan pernyataan seperti itu Kita membutuhkan lebih dari itu bukan? Setelah semua kehancuran yang telah kita lihat di Ukraina selama beberapa hari terakhir untuk hanya mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Anda menyerahkannya ke badan amal Saya pikir itu buruk, kata Richard kepada Skysport Mereka bisa melakukan lebih dari itu Ada begitu banyak pertanyaan yang perlu ditanyakan untuk keluar dengan pernyataan seperti itu Apa maksud dari pernyataan itu? Lanjut Richard Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you then